Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa malam GKJ Joglu. Marilah kita memperhatikan firman Tuhan dari Roma 15 ayat 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Saudara-saudara demikianlah ungkapan Paulus kepada jemaat di Roma. Dalam kata-katanya tersebut, ia mendoakan jemaat Roma agar senantiasa memiliki ketekunan dan juga pengharapan di dalam Tuhan. Jemaat pada saat itu memang mengalami tekanan yang tidak mudah. Tetapi yang menarik adalah nasihat Paulus, agar jemaat bertekun dalam firman dan sekaligus memiliki sebuah kehendak untuk menjalin relasi yang baik satu sama lain. Atau dengan kata lain, kerukunan. Bukankah hal kerukunan ini seringkali kita remehkan? Kita menganggapnya sesuatu yang biasa saja. Padahal kerukunan juga adalah anugerah Tuhan. Bukankah kehidupan akan menjadi lebih baik ketika kita dapat menjalin relasi dan hidup rukun dengan sesama kita? Saudara, dimanapun Anda berada, pelihara lah kerukunan kepada semua orang. Tuhan memberkati kita. Saudara, sudah yang dikasih Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapak kami yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segenap pemeliharaan dan kekuatan yang engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan yang maha kasih, kami berdoa kiranya engkau berkenan untuk memberikan kami kekuatan untuk memelihara dan menjaga kerukunan. Di manapun kami berada dan dengan siapapun kami berrelasi. Tolonglah ya Tuhan, agar kami senantiasa dikuatkan di dalam menjalani hari demi hari, terutama dalam konteks pandemi seperti sekarang ini yang sungguh begitu sulit. Mampukanlah kami untuk mendorong saudara-saudara kami tumbuh di dalam pengharapan kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk senantiasa berrelasi dengan orang lain, penuh kasih, dan membangun damai sejahtera. Berkatilah saudara-saudara kami tenaga kesehatan dan relawan beserta keluarga mereka, yang juga harus berkorban agar anggota keluarga yang terkasih dapat bertugas, dapat melayani sesuai dengan kapasitas mereka. Berkatilah mereka ya Tuhan, berikanlah mereka kekuatan dan jagalah mereka selalu. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat di GKJ Joglo ya Tuhan. Tuhan yang menguatkan kami, Engkau yang memelihara iman kami. Kiranya persekutuan kami dapat dibangun dalam dasar yang kuat. Kiranya persekutuan kami dapat bertumbuh sesuai dengan kehendakmu. Ya Tuhan Allah kami, tolonglah kami di tengah situasi seperti sekarang ini. Walaupun kami terbatas jarak, tetap pikirannya hati dan doa kami tetap bertaut dan bersatu. Berkatilah ya Tuhan proses vaksinasi COVID-19 di Indonesia, agar dari proses vaksinasi ini dapat terjalin, dapat terpelihara segala sesuatunya, dan kami dapat segera lepas dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.